Intro Menjumpai Anda semuanya di program Bible Everyday Hari ini kita belajar di Yeremia Fasal 43 Kalau Anda baru kali pertama melihat video ini Saran saya Anda bisa melihat di hari sebelumnya Karena apa yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan hari kemarin Yaitu Yeremia Fasal yang ke-42 Kemarin kita belajar bahwa orang-orang Yehuda yang masih tinggal di Yerusalem Mereka minta petunjuk kepada Yeremia Akankah mereka tetap tinggal ataukah mereka diizinkan untuk pergi ke Mesir saja Mereka sudah berjanji apapun jawaban Tuhan mereka akan taat Nyata-nyatanya ketika Tuhan mengatakan mereka harus tetap tinggal di Yerusalem Dan tidak boleh pergi ke Mesir Maka mereka tidak taat Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Tidak hanya itu Di Fasal 43 khususnya ayat yang ke-2 Kita lihat bahwa mereka tidak hanya tidak taat Tapi juga mereka telah menuduh Yeremia Menuduh dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan bahwa Yeremia telah berbohong Mari kita baca Maka berkatalah Asarya bin Hosaya Dan Yohanan bin Karya serta semua orang congkak itu kepada Yeremia Engkau berkata bohong Tuhan Allah kita tidak mengutus Engkau untuk berkata Tapi justru menuduh yang tidak-tidak Bukannya taat dengan perintah Tuhan Tapi mereka menuduh Yeremia Bahwa Yeremia bohong Bahwa Yeremia dan juru tulisnya yaitu Baruk bin Neria Itu sebetulnya justru menghasut mereka supaya tetap tinggal di Yerusalem Nanti mereka akan dibunuh oleh Raja Babel Atau Raja Nipukad Nisa Jadi Anda bisa lihat ini Bangsa memang keras Kepala tegar tengguk Susah diatur Cari enaknya sendiri Mau menangnya sendiri Lalu kemudian ayat yang ke-4 dikatakan Demikianlah Yohanan bin Karya Dan semua perwira tentara serta seluruh raya Tidak mau mendengarkan suara Tuhan Untuk tetap tinggal di tanah Yehuda Loncat ayat 7 Lalu mereka pergi ke tanah Mesir Sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Maka sampailah mereka di Tahpenhes Jadi mereka akhirnya memutuskan tetap pergi ke Mesir Memutuskan mengikuti kehendak mereka sendiri Daripada mengikuti kehendak Tuhan Mereka tidak percaya dengan perintah Atau pesan Tuhan yang disampaikan Melalui Nabi Yerimi Bagaimana Tuhan melihat kekerasan Kedegilan hati orang-orang Yehuda Yang masih tinggal di Yerusalem ini Apakah benar bahwa Mesir tempat yang aman Tuhan mereka Justru di dalam ayat yang ke-10 Tuhan berkata seperti ini Lalu katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Ala Israel Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nibukan Esar Raja Babel hambaku itu Supaya ia mendirikan taktanya Di atas batu-batu yang telah kusur sembunyikan ini Dan membentangkan permadani kebesaran di atasnya Dan apabila ia datang Ia akan memukul tanah Mesir Yang kemaut Kemaut lah Yang ketawanan Ketawanan lah Yang kepedang Kepedang lah Artinya Mau lari kemanapun Mereka akan mati Sebab Tuhan jelas-jelas mengatakan Tetap tinggal di Yerusalem Kalau nekat pergi ke Mesir Mereka akan mati oleh pedang Oleh kelaparan Dan oleh penyakit santar Mereka pikir berada di Mesir Aman dari serbuan Raja Babel Nyatanya tidak Tuhan pakai Nibukan Esar Untuk mengejar mereka Untuk memukul kalah Orang-orang Mesir Dan mereka sedang ada di Mesir Jadi sesungguhnya Ini memberikan peringatan kepada kita Kita mau lari kemana Kalau kita menjauh daripada kehendak Tuhan Sampai kemanapun Tuhan akan mengejar kita Karena itu saudara Jangan pernah lari daripada kehendak Tuhan Kita ingat kisah Yunus Yunus mencoba lari daripada kehendak Tuhan Tidak mau diutus Tuhan untuk pergi ke Nidibe Malah pergi ke Tarsis Apakah benar ketika dia berada di Tarsis Amanlah keadaannya Matanya tidak Mau kemanapun Tuhan kejar Yunus Hal yang sama Kemanapun orang Yehuda pergi Termasuk bersembunyi di Mesir Tuhan kejar mereka Karena itu yang paling penting sebetulnya adalah Apakah kita mau ikut dengan kehendak Tuhan Tempat yang teraman adalah Tempat di mana Tuhan menghendaki kita Diam di sana Dan tempat yang tidak paling aman Bukanlah tempat yang tidak pernah ada perang Tempat yang sejahtera Tempat yang aman Bukan itu Kalau tidak ada Tuhan di sana Itu tempat yang paling bahaya Saya berdoa Apa yang kita pelajari di pasal ini Menjadi berkat buat kita Menjadi pengingat Hiduplah dalam kehendak Tuhan Itu yang terbaik buat kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton